Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang 8 mitos burung puter pelung bunyi di malam hari Simak video ini hingga akhir Agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Burung puter menjadi salah satu hewan yang punya ciri khasnya tersendiri Misalnya punya anggungan yang cukup lama sehingga disukai oleh banyak orang Gak cuma itu saja Merawat burung ini sedikit agak susah karena butuh perawatan khusus dan selalu dijaga kebersihannya Burung puter terkadang dijadikan sebagai alarm alami karena suka berbunyi tiap 15 menit sekali Buat orang yang memelihara burung puter katanya bisa gampang dapat rezeki loh Wah beneran apa enggak tuh Daripada bikin penasaran Berikut 8 mitos burung puter pelung bunyi di malam hari Yang pertama usianya panjang Konon usia burung puter itu cukup panjang sampai beberapa tahun kemudian Yang kedua Perawatannya gampang Masa sih cara merawat burung puter gampang? Sebenarnya susah-susah gampang sih Cuma kalau soal makanannya burung puter bisa memakan jagung, milet, dan biji rumput yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar Yang ketiga Memberi gambaran waktu Dulu burung puter sering digambarkan sebagai pemberi waktu pada orang sekitar Misalnya kicauan burung puter berbunyi pada pagi hari Maka menjadi tanda orang-orang harus pergi ke sawah Yang keempat Burung yang produktif Dikatakan sebagai burung produktif karena burung ini mudah untuk berkembang biak Apalagi anggungannya juga dikatakan aktif dan memiliki ciri khas yang unik Yang kelima Pertanda kesialan Ada yang menganggap burung puter bisa membawa kesialan bagi yang memeliharanya Apalagi kalau berkicau di malam hari itu sudah tanda kalau pemiliknya bakal kena musibat Yang keenam Sebagai pesugihan Burung puter dikenal sebagai ritual pesugihan atau ilmu hitam Misalnya digunakan sebagai mencari jodoh, kekayaan, dan karir yang cemerlang Yang ketujuh Sebagai penolak ilmu hitam Selain buat ritual Ternyata burung puter juga bisa menolak ilmu hitam atau santet yang datang kepada pemiliknya Jika ilmu hitam dikirim ke manusia maka yang akan terkena ilmu tersebut adalah burung puter Yang kedelapan Tanda adanya mahluk gaib Katanya burung puter yang berbunyi pada malam hari dikatakan sebagai pertanda adanya mahluk gaib di sekitar rumah Burung puter emang punya indera yang lebih tajam dari manusia Apa saja yang anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini Silahkan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!